selamat menikmati sarapan dulu dan sekarang masih ada di Hotel Santita Diandra gue kasih lihat sarapannya gimana bos? sarapan baik sarapan ya? hari keempat ya? hari keempat udah ngeliat apa aja? udah ke Merdeka Wall Merdeka Wall rame gak? banget gila sih medan parah ini kita emang bener-bener di pusat kotanya berarti ya? iya bener-bener di tengah kotanya dan kemarin sampai jam 9 malam itu masih macet banget gak ada bedanya sama Jakarta tapi gue belum lagi gara-gara sakit next, kita kesana oke? di lantai 3 swimming pool Hotel Santita Diandra kita sarapan dulu kalian masih ingat sama karakter yang satu ini? karakter? akhirnya kita ketemu lagi di Medan yang ini dengan sangat lancang dan tega-teganya meninggalkan kita duluan ya belum jalan bareng sama gue udah cabut duluan aku udah tepat duluan iya sih oh iya betul next event berarti ya oke 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 cuy udah kelar sarapan lagi-lagi sarapannya sama jadi gue udah 4 hari disini gue rasa sih gak ada yang berbeda dari sarapan di hari-hari sebelumnya ya atau mungkin gue yang memang belum pernah nginep di hotel sampai berhari-hari gitu loh seringnya kan kalau gue nginep di hotel kan sehari semalam jadi ya sarapannya itu gitu loh cuman sekarang udah hari keempat di hotel yang sama dan sarapannya sama juga ternyata abis ini kita kerja lagi ada workshop di kota Medan juga lalu mungkin muter-muter kali ya entar ya pak dia mau ninggalin kita loh pak iya nih gak bisa betan-betan di Medan katanya iya dia males kerja sama kita kayaknya pak bosen gak sih makanannya sarapannya gas lera nih gas lera ya sepertinya kita harus mencari makanan di luar ya besoknya paling ini cuma ribet ya serba salah cuy tugas negaranya banyak iya benar serba salah Medan dari lantai 7 4 hari di Medan cuma di hotel doang gokil loh kita kan anak rumahan banget deh siapa suruh sakit iya makanya coba lihat kamarnya bateri curang kamarnya lebih gede ada laci-laci ya mas itu gak ada laci-laci mana ada ada kali hei anda loh kok disini udah beres meeting gak meeting gak meeting oke kita kerja lagi ada workshop masih sama bos gue dan nanti ada opa-opa dari Seoul semoga hari ini gue semakin pulih dan nanti setelah workshop bisa iseng-iseng kulineran buat makan malam iya umpung di Medan cuy jauh-jauh ke Medan masa gak makan makanan disini ya kan dari yang pertama jadinya tahun lalu pun gak ada apa-apa gitu cuman sepi gitu aja bang tapi kalau misalnya untuk yang wilayah-wilayah tertentu yang ada gak ada pengaruh apalagi ya cuman omikron kemarin ya pernah berapa kali melihat ini kan melihat yang dikubur yang pakai ambulansi pakai baju apa itu loh baju-baju mantelnya tuh apa ini wah kok mau lah orang itu pakai baju kayak gitu ya orang panah ada beberapa kali tapi gak tau lah bener atau enggak ya soalnya media lah ini yang masuk ya media Instagram mayatnya itu mayat yang gak COVID itu kan apanya bagian dalamnya memang kosong gitu loh dicahit ininya jadi dia mayatnya dinyatakan karena COVID si keluarga itu bersih keras harus tidak dibongkar udah dikubur dibongkar lagi sama si yang punya keluarga pokoknya bekas jahitan dadanya itu organnya diambil gitu loh baru banget sampai hotel terus tadi udah kerja seharian alhamdulillah semoga menghasilkanlah kerja hari ini ya dan ya baru sampai kamar terus nyelesaikan kerjaan sedikit-sedikit habis itu ternyata diajakin makan mabes makan besar aduh bukan mukbang diajakin makan sama dokhen di jalan apa jalan Semarang cuy oke ikutin pesulang gue kita lihat makanannya apa aja jalan sama dokhen ini nyala jalan jari makan cuy tetap ada yang halal kan gak tau dia gak yakin lama jawabnya lama soalnya soalnya Chinese food semua rata lu tanya lah yang halal mana bang satu orang muslim muslim kita tanya lah yang halal yang mana ada sih salah saya juga gak tau pasti ada sih iku-ikunya kan halal jadi saya mau diajak makan gak halal ini bang aduh jalan sama orang-orang ini nih orang-orang ini ada gak yang halal ya ada kali bang ya ada lah terimu terimu selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati yeah lining saya dapat memberi sedang menikmati crowd Pantai Padang 2 porsi, lontongnya 1 Terus minumnya tadi ada liang teh 2 Lohanko 2 Kietna 2 Sama cumi Sama-same dimsum-dimsum gitu ya Totalnya 470 ribu Tapi gapapa Ya, seenggaknya gue mencoba makanan khas Kayaknya makanan khas, Hokkien ya maksudnya Entah ya Iya agak aneh memang, mau beberapa makanan agak aneh Anyway, sekarang kita istirahat dulu Dibadukan Sampai jumpa See you